Dugaan korupsi bansos COVID-19 DKI era Anies Baswedan terbongkar Ribuan ton beras senilai 2,85 triliun ternyata tak disalurkan Astaga Bagiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum mengaku bantuan sosial COVID-19 untuk warga DKI Jakarta pada era Anies Baswedan diduga dikorupsi Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Yusuf Dumdum lewat sebuah cuitan di akun twitternya at Yusuf underscore Dumdum Pria yang juga dikenal sebagai loyalis garis-garis ganjar Pranawo itu mengatakan Dugaan korupsi bansos era Anies Baswedan itu memang sengaja ditutup-tutupi Namun tetap terbongkar setelah ex-menteri pendidikan dan kebudayaan itu pernah tugas di DKI pada Oktober 2022 lalu Kok bisa satupun media tidak ada yang tahu dan memberitakan temuan dugaan korupsi bansos COVID-19 era jahiliah ini Mereka gak tahu atau memang pura-pura gak lihat Kata Yusuf Dumdum dilansir populis.id pada Rabu 11 Januari 2023 lalu Dalam cuitannya itu Yusuf Dumdum juga mengunggah sebuah video untuk memperkuat argumennya itu Dalam video itu tampak bertonton beras disimpan dalam sebuah gudang Tampak sejumlah orang tengah membereskan beras busuk itu Mereka sibuk mempongkar tumpukan karung beras itu untuk dibawa ke suatu tempat Dugaan korupsi bansos COVID-19 DKI terpongkar Demikian keterangan yang ditulis pada video tersebut Dalam keterangan video tersebut disebutkan pula bahwa beras bansos tak bisa disalurkan karena kondisinya memang tak layak konsumsi Total anggaran untuk beras itu sendiri diproyeksi mencapai 2,85 triliun Ribuan ton beras untuk warga DKI tahun 2020 tidak disalurkan Nilainya mencapai 2,85 triliun rupiah Demikian punya keterangan pada video itu